Intro Halo guys, kembali lagi bersama kami dari bengkel Bian Body Kit Nah, kali ini kami sudah selesai melakukan pengerjakan mobil VW Skiroko Yaitu kami pasang body kitnya, yang ini tuh model Rigger Rigger ini memiliki 2 model, yang pertama adalah yang add-on seperti ini Dia hanya berbeda di bagian depan aja Dan yang kedua adalah dia model full bumper Yaitu dimana dia udah gak pake fog lamp lagi Dan dia penampilannya lebih sporty lagi Karena di bagian peganti si fog lamp tersebut Dia dipasang dengan kisi-kisi Nah, itu yang menjadikan mobil lebih sangar lagi Tetapi memang cocok untuk mobil Skiroko ini Nah, dan kalian juga perlu ketahui Untuk body kit, kalian juga harus melihat Dari tekstur body mobil tersebut Terutama dari lekukan body mobilnya Kira-kira nih, contoh Nah, dari sini nih Ini kan modelnya cembung Nah, di body kitnya juga kalian harus Memilih yang dia bener-bener tuh bulat juga Karena apa? Nanti kalau misalkan ini bodynya atasnya sudah bulat Tentunya misalkan ini terlalu kaku Kan jadi bertabrakan Nah, itu adalah salah satu kunci kalian memilih body kit Karena beberapa jenis mobil Dia memiliki varian body kit Contohnya kayak Honda Jazz Dia memiliki ada model Mugen Ada model Modulo Ada model juga Jazz Racing Dan sejenisnya Dan kalian juga harus melihat Kira-kira bagian mana Yang kalian cocok Untuk pemasangan mobil kesayangan kalian Dan juga kalian perlu ketahui Body kit Yang kalian pilih itu Kira-kira dari segi kualitas apa Nah, itu juga kalian harus perhatikan Nah, selain kualitas Kalian juga harus mempertahui Memperhatikan di bagian kerapihan Dari body kit tersebut Dari segi pemasangan Dari segi kualitas body kit Yang tadi saya bilang Yang ketiga dari kualitas cat Yang keempat adalah Kualitas dari bengkel tersebut Apakah ia memberikan garansi Apabila hasil tidak kerapi Apakah bengkel tersebut bertanggung jawab Nah, kalian juga harus memilih Bengkel yang seperti Keteria yang salah satunya Yang tadi yang saya sebutkan Nah, kalau yang model ini Bagian samping kalian lihat Nah, model body kit ini Sampingnya itu dia memiliki Coakan di bagian belakang Nah, ini adalah nilai plus Dari mobil tersebut Supaya penampilannya itu Lebih sporty lagi Di bagian belakang nih Kalian lihat di bagian belakang Bagian belakang ini Dia memiliki dua kenal port Kiri dua, kanan dua Karena Ruger memang desain Untuk dua kenal port Karena Supaya penampilannya ini Lebih sporty aja Gitu Jadi, karena Kalau misalkan satu Untuk jenis mobil cop Yang sport seperti ini Agak kurang greget ya Kalau misalkan dia Hanya satu kenal port Nah, makanya itu Ketika dipasang body kit Nah, ini harus dipasangkan Dua kenal port Mau nggak mau Harus kalian pasang Karena selain juga Penampilannya juga bagus Dan itu juga akan Menambah perform Dari mesin mobil tersebut Nah, dari kerapian juga Semua sudah rapi Sebelum mobil ini juga Kita serahkan kepada Pemilik mobil tersebut Kita sudah quality control dulu Kira-kira finishingnya Mana yang kurang Nah, kita akan cek lagi Dan kita akan perbaiki Bila ada yang kurang Nah, semua Pokoknya Kita memberikan Yang terbaik Khususnya Pemasangan di Bengkel kami Oke, sekian dulu Dari video kami Dan jangan lupa Subscribe Dan like Dan share video kami Untuk memajukan Modifikasi Indonesia Oke, sekian dulu Thank you guys This girl's a wonder She loves me Yeah, she needs to know I love her I wonder if we'll make it Through this summer Just wanna touch Like back when we were younger Yeah Why don't you love me Love me Love me Touch me Touch me Touch me Mama Love me Love me Love me Love me Love me Touch me Touch me No more Love me Love me Love me Love me Touch me Touch me Touch me Love 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 me Terima kasih.